Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Petaka Pesugian Celana Dalam Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak bahasa basi lagi Mari kita masuk ke ceritanya Berkorban untuk kedua orang tua dan orang-orang tersayang Adalah sebuah kewajiban Meski tidak semua orang mampu melakukannya Tidak sedikit kita temui anak yang malah melantarkan orang tuanya Di masa tuanya Sang anak sudah tidak mau peduli lagi bahkan memasukkan mereka ke panti jumbo Namun banyak juga anak yang terus berbakti kepada kedua orang tuanya Dan ikhlas merawat mereka di hari tua Tanpa mengeluh bahkan rela mengorbankan segalanya Akan tetapi ketika berbakti pada orang tua Namun memilih jalan yang salah Bahkan melanggar norma agama dan masyarakat Itu adalah suatu tindakan yang kurang terpuji Niat yang baik dan mulia Tapi bila dilakukan dengan memakai cara yang salah Tetap akan merugikan sendiri Di antara gelapnya jalan yang tanpa penerangan Amir Seorang pria berusia sekitar 20 tahun Dengan lesu mendorong gerobak bubur kacang hijaunya Iya Dia hendak pulang menuju ke rumah Wajahnya terlihat begitu murung karena dari pagi sampai malam Jualan bubur kacang hijaunya masih banyak Hanya laku 3 mangkok Jelas penghasilannya hari itu selama berjualan dari pagi sampai malam Jadi tidak akan bisa menutupi modal yang sudah dia keluarkan Beban di kepalanya terasa semakin bertambah Karena mulai pusing memikirkan tunggakan kontrakan Biaya makan sehari-hari Dan juga biaya pengobatan bu Marlina Ibunya Yang mulai sakit-sakitan Tanpa terasa Hati Amir terasa begitu sesak Karena dia merasa gegal menjadi seorang anak Maafkan Amir ya bu Amir masih belum bisa membagiakan ibu Batinnya dalam hati Ketika masuk ke dalam kontrakan Seorang wanita parubaya menyambutnya dengan penuh senyuman Amir pura-pura memasang wajah ceria Dan membalas dengan menyungkingkan senyum Meski hatinya masih terasa sangat nelangsa Bagaimana denganmu hari ini nak? Tanya ibu Marlina Amir tidak langsung menjawab Melainkan langsung mencium punggung tangan wanita Yang sudah melahirkannya itu Kemudian ikut duduk di kursi plastik Tepat di samping ibu Marlina Seperti biasa bu Sepih Saud Amir dengan suara pelan Amir pun sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaan Yang kini menyelimuti dirinya Bu Marlina sejenak terdiam Dia seperti bisa merasakan beban berat Yang kini sedang dirasakan anak bungsunya itu Maafkan ibu Yamir Karena ibu malah menambah beban hidupmu Hidupmu itu sudah susah Sekarang dengan adanya ibu Malah membuat kamu makin susah Ucap bu Marlina dengan suara bergetar Seperti menahan tangis Seraya menundukkan wajahnya Yang kini sudah mulai dihasil keriput Amir yang mendengar ucapan ibunya tersebut Langsung beranjak dari kursi plastik Yang sedang didudukinya itu Kemudian duduk berjongkok persis di hadapan sang ibu Seraya memegang kedua tangan bu Marlina Yang mulai dipenuhi keriput itu Ibu jangan pernah bicara seperti itu ya Amir ikhlas kok Berkorban apapun demi ibu Bahkan nyawa Amir pun rela Amir berikan untuk ibu Ibu jangan banyak pikiran Nanti penyakit ibu malah tambah parah Tugas ibu hanya mendoakan Amir Mudah-mudahan Amir bisa membahagiakan ibu di hari tua ibu ya Hibur Amir sambil bersimpu di kaki ibu Marlina Bu Marlina sangat tersentuh oleh semua ucapan Amir Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Saat bu Marlina seraya mengusap-usap rambut Amir Dengan penuh kasih sayang Kini air mata bu Marlina pun jatuh Bukan air mata kesedihan Tapi air mata kebahagiaan Iya Bu Marlina merasa sangat bahagia Juga bersyukur Karena memiliki anak yang berbakti dan sayang Pada orang tua Seperti Amir Dia tidak bisa membayangkan Seandainya Tuhan tidak mengkaruniakannya Anak seperti Amir Mungkin gini di hari tuanya ibu Marlina Hanya akan hidup di jalanan Dan terlunta-lunta Seperti seorang gelandangan Ibu doakan Semoga kamu rezekinya lancar ya Amir Kembali ibu Marlina mendoakan Amir Dan dilanjutkan dengan mencium ubun-ubun pemuda itu Amir balas dengan memeluk sang ibu Bagi Amir, Bu Marlina Adalah satu-satunya harta yang paling berharga untuknya Bu Marlina juga tidak menyangka Amir yang statusnya anak bungsu Akan tetapi memiliki pemikiran Yang jauh lebih dewasa Dibandingkan dengan Raju kakaknya Yang sudah menikah Iya, Raju anak pertama Bu Marlina Yang sudah hidup berkecukupan Bahkan bisa dibilang mapan Bersama citra istrinya Justru tidak mau mengurus Bu Marlina Yang mulai sakit-sakitan Raju yang kini hidupnya diatur sepenuhnya oleh sang istri Bahkan kini sudah tidak mau tahu lagi tentang sang ibu Jangankan memberi uang untuk biaya pengobatan Bu Marlina Memberi uang untuk biaya keseharian Sang ibu pun Raju tidak mau Mengeluarkan uang sepersen pun Hal ini berbanding terbalik Dengan gaya hidup Raju dan citra Yang selalu menunjukkan kemewahan Dan berlimpah harta Dulu Bu Marlina sempat jatuh terpleset dari kamar mandi Karena penyakit vertigonya Rupanya kambu lagi Amir yang saat itu tidak punya uang sama sekali Untuk membawa sang ibu ke rumah sakit Segera mendatangi rumah sang kakak Dia terpaksa datang ke sana Dengan harapan Raju akan memberinya uang Buat membayar pengobatan ibu kandung mereka Namun apa yang dibayangkan oleh Amir Sama sekali tidak terjadi Baru saja kedua kakinya melangkah ke teras rumah mewah Raju Dan citra yang berlantai dua itu Sebuah bentakan sudah lebih dulu menyambutnya Ngapain kamu kesini Bentak citra istri Raju Yang tahu-tahu sudah berdiri berkacak pinggang Dan memandang dengan penuh rasa tidak suka padanya Amir kaget Karena tiba-tiba dibentak Tapi dia mencoba untuk mencoba tenang Maaf teh citra Kak Rajunya ada Kata Amir dengan suara sedikit gemetar Dan wajah yang menunduk Mau apa kamu nyari suami saya Pasti mau minta duit ya Tau dong citra yang kembali berbicara Dengan nada bentakan Yang sama seperti sebelumnya Tiba-tiba saja Lidah Amir terasa keluh Mendadak rasa takut menyergapnya Iya Itu beralasan sebab citra sang kakak ipar selama ini Bukan hanya dikenal judis dan galak Namun juga suka merendahkan Amir dan ibunya Hanya karena latar belakang keluarga mereka yang miskin Citra lupa kalau seluruh warisan dari kedua orang tua Raju dan Amir Sudah diambil semuanya oleh Raju Untuk bekal dia menikah dengan citra Sampai-sampai rumah satu-satunya Tempat tinggal Bu Marlina pun dijual Raju Akibatnya Terpaksa Bu Marlina tinggal dikontrakan sederhana Bersama Amir Karena citra tidak mau tinggal serumah Dengan Bu Marlina Dengan alasan ingin belajar mandiri Padahal sebenarnya Memang citra tidak mau Raju jadi dekat dengan Bu Marlina Setelah itu Amir pun terpaksa putus sekolah Dan bekerja mencari nafkah Untuk dia dan sang ibu Dengan berjualan bubur kacang hijau keliling Dengan memakai gerobak Penghasilan Amir yang tidak menentu setiap harinya Membuat dia dan Bu Marlina Hidup dengan serba keterbatasan Tadinya Bu Marlina minta Amir memasukkannya ke pantai jembus saja Karena dia tidak mau terus-terusan membebani Amir Bahkan Amir sampai rela Diputuskan oleh Wiwi pacarnya Ngomong yang benar Jangan ngang-ngang gitu Iya kan Kamu pasti mau minta uang ke suami saya Jawab Bentak citra kali ini kedua matanya melotot Amir masih dengan tertunduk Akhirnya menjawab Meski dengan badan yang masih gemetar Menahan rasa takut Bercampur rasa sedih Iya teh Tadi ibu jatuh ke plase dari kamar mandi Saya Saya mau bawa ibu ke rumah sakit untuk diperiksa Tapi Tapi saya tidak punya uang Kata Amir dengan nada bicara liri Seperti menahan tangis Enakkah aja datang-datang ke sini minta uang Kalau kamu tidak punya uang Ya jangan dibawa ke rumah sakit Kasih aja obat warung yang murah Itu aja korepot Cerocos citra Tapi teh Kepala belakang ibu berdarah Saya takut nanti ada apa-apa dengan ibu Saud Amir mencoba meyakinkan sang kakak Ipar Kalau Bu Marlina sakitnya tidak biasa Hanya diobati dengan membeli obat warung Makanya Kalau miskin jangan banyak gaya Biaya berobat ke rumah sakit itu tidak murah Kamu pikir nyari uang itu gampang Citra kembali membentak sambil menunjuk-nunjuk Ke arah Amir dengan tangan kirinya Saya mohon teh Sekali ini aja Kasian ibu Insya Allah Nanti kalau saya ada resepi Akan saya ganti Amir masih mencoba untuk terus menggibah Dia rela dimaki-maki dan dihina oleh citra Asal ibunya bisa diperiksa Namun lagi-lagi usahanya tetap tidak berhasil Citra malah makin menjadi-jadi menghinanya Alah Lagu lama orang miskin ya gitu Waktu minjam uang mis-gemis Kayak pengemis minta dikasihani Tapi nanti giliran ditagi So galak melebih dep kolektor Ejet citra Enggak kok teh Saya janji Gak akan gitu Demi Allah Kata Amir dengan sungguh-sungguh Jangan bawa-bawa nama Tuhan ya Saya dan kakak kamu pokoknya gak bisa bantu Kamu minjam aja ke yang lain sana Tandas citra Tak lama kemudian terdengar sebuah suara dari dalam rumah Disusul kemunculan sosok laki-laki yang sangat dikenal Amir Dengan baik Siapa sih bu? Muncul Raju yang sepertinya merasa terganggu dengan suara gedu Yang berasal dari istrinya sendiri Ini kang Adik kamu Gak tau diri banget Dateng-dateng malah minta uang Mana sosokan bilang nanti kalau udah punya duit bakal dibayar Citra mendahului dengan mengadu pada Raju Raju diam saja Tapi tatapannya juga sinis menatap ke arah Amir Saya pinjam uang bukan buat saya Saya mau pinjam buat biaya pengobatan ibu Tadi ibu jatuh dari kamar mandi Amir memberanikan diri menjelaskan pada sang kakak Berharap dia mau sedikit memiliki rasa kasian Karena bagaimanapun Bu Marlina itu Ibu kandung mereka Akan tetapi Kembali Amir harus menelan pil pahit kekecewaan Karena Raju sama saja dengan istrinya Tanpa menyaut Raju malah langsung kembali masuk ke dalam kamar Seolah tidak terjadi apa-apa Seolah-olah apa yang barusan disampaikan Amir Sama sekali tidak mempengaruhinya Tuh kan Kakak kamu saja ogah menjamin duit Yaudah sana pergi Saya sibuk dan jangan pernah datang lagi ke sini Ngerti kamu Kata Citra yang langsung membanting pintu dengan sangat keras Persis di depan wajah Amir Yang masih berpiris sambil tertunduk Dengan lesu dan langkah gontai Amir pun melangkah pulang Dia juga membawa rasa sakit hati yang tidak ada obatnya Akibat penghinaan sang kakak Ipar Maafkan Amir Yang gagal nyari pinjaman buat berobat ibu Keluhnya Akibat berjalan sambil melamun Amir hampir saja ditabrak oleh seorang pengendara motor Yang melaju kencang dari arah berlawanan Eh Kalau jalan itu pakai mata dong Jangan jalan ke tengah Ntar ketabrak gue juga yang repot Maki sang pengendara motor Yang merupakan seorang lelaki berwajah sangar Maaf pak Kata Amir dengan wajah pucat Kemudian Amir melanjutkan berjalan kaki Karena jarak rumah kontrakannya Dengan rumah mewah citra dan Raju Memang tidak terlalu jauh Tiba-tiba tak lama kemudian Amir dikejutkan oleh suara klakson mobil Dari arah belakangnya Amir sedikit heran Karena dia tidak merasa jalan ke tengah Melainkan di trotoar Namun mobil di belakangnya itu Terus saja menggelakson dengan suara nyari Amir makin menepi Karena mengira mungkin mobil di belakangnya itu Mau parkir di trotoar Jadi dia tidak mau menghalangi mobil tersebut Akan tetapi Mobil itu masih terus saja menggelakson dengan suara keras Hingga membuat Amir Mau tak mau jadi terpaksa Menoleh ke belakang Sari? Desis Amir dengan suara pelan Lalu menghentikan langkahnya Iya Rupanya yang dari tadi menggelakson Sekencang-kencangnya itu Sari Gadis yang pernah menolak cintanya Kemudian gadis itu tersenyum mengecek Menunjukkan wajahnya Tanpa turun dari mobil Eh Amir Udah 2024 masih saja miskin kamu ya Amir Kasian amat hidup kamu Untung saja Waktu itu aku nolak cinta kamu Ucapnya sambil diri ini tertawa mengecek Jelas ditunjukkan ke arah Amir Sementara itu seorang laki-laki berpenampilan parlente Yang ada di samping Sari Ikut tertawa dengan mimik wajah yang juga ikut merendahkan Amir Amir tidak mau ambil bosing dengan ucapan Sari Karena selama ini dia sudah terlalu sering mendapat perlakuan seperti itu Jadi bukan hanya sekali dua kali saja Makanya Amir sudah kebal Dia pun membalikan badan Dan meneruskan melangkakan kakinya Menuju kontrakan Eh 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 Diajakin ngobrol kok malah pergi sih Dasar kamu tuh gak sopan banget ya Amir Yakin kamu gak mau kenalan sama Thomas pacar aku Yang super tajir ini Yaman atau ada lowongan jadi OB atau tukang kebun di rumah Thomas Kan lumayan gajinya Daripada kamu jadi tukang bubur kacang hijau keliling Suara nyaring Sari terdengar mengeceknya Dan kembali diselingit tawa Yang sungguh makin menyilat hati Amir Matahari mulai terbenam Sang rembulan dengan malu-malu Mulai sedikit menampakkan wajahnya Di antara wajah langit yang mulai berwarna pekat Pada saat itulah berkumandang Adhan Mahrib Amir yang sedang keliling jualan langsung Menghentikan gerobak jualannya Di depan sebuah masjid Yang ada di tempat itu Suara Adhan Mahrib Aku mau sholat Mahrib dululah Humam Amir yang kemudian meletakkan gerobaknya di pinggir Tidak jauh dari lokasi tempat penyimpanan sendal masjid Ini bukan pertama kalinya Amir ikut sholat di masjid tersebut Jadi dia sudah merasa yakin kalau pasti aman Untuk menyimpan gerobak jualannya di sana Setiap kali menggelar sajadah dan berdoa Sesudah menjalankan ibadah sholat Amir selalu memohon doa yang sama kepada Tuhan Dia hanya minta semoga ibunya diberikan kesehatan Dan semoga dia bisa mendapatkan resepi berlimpah Agar bisa memberikan kebahagiaan untuk ibunya Begitu juga dengan doanya kali ini Yang diucapkan Amir dalam hati Dengan menahan sesak di dadanya Iya cacian dan makian dari citra Sikap dengan raju sang kakak Dan yang terakhir Hinaan dari sari Berikan saya kekuatan agar bisa tetap bertahan Dengan semua cobaan ini ya Allah Ucap Amir pelan seraya menyusut air mata yang tanpa terasa Perlahan membasahi pipinya Nah Amir Apa bubur kacang hijunya masih ada? Bapak mau beli? Sebuah suara berwibawa tiba-tiba mengagetkan Amir Disusul dengan sebuah tangan yang menepuk pelan pundaknya Amir langsung menoleh Di depannya sudah berdiri Ustadz Rahman Yang memandangnya sambil tersenyum Dan sorot wajah yang membawa ketaduhan Oh ada Pak Ustadz Masih banyak malahan Sahut Amir Wajahnya berubah sumberingah karena akhirnya Malam ini ada yang membeli degangannya Saya pesan 40 bungkus ya Buat dibagikan ke para jemaah pengajian malam ini Buat ada sholat isya Bisa kan? Kembali wajah teduh itu menatapnya Hah? 40 bungkus Pak Ustadz? Oh bisa Bisa banget Sebentar ya Saya akan langsung bungkusin Kata Amir dengan wajah yang begitu bahagia Seraya langsung berdiri dan setengah berlari Menuju gerobak degangannya yang masih terparkir di luar Namun alangkah kagetnya Amir ketika mendapati gerobaknya sudah tidak lagi berada di sana Amir pun celingukan mencari Sampai lupa memakai sendal Jalan berkeliling di sekitar masjid untuk mencari keberadaan gerobaknya Ya Allah Kemana gerobaknya? Kok ngilang sih? Duh Jangan-jangan ada yang mencuri Keluh Amir Senyum kebahagiaan yang tadi sempat dirasakannya Langsung lenyap Tidak berbekas Setelah lelah mencari ke sana kemari Bahkan Amir sampai berjalan ke jalan raya Tetap juga tidak ada Akhirnya Amir pun terduduk lesu di pinggir jalan Sambil mengacak-acak rambutnya sendiri Sebagai pelambiasan rasa kesal Kecewa Dan marah Yang bercampur aduk menjadi satu Sudahlah Jangan ditangisi Lebih baik Kamu ikut saya sekarang Tiba-tiba sebuah suara terdengar Di telinganya Amir celingukan mencari asal suara Tapi tidak ada siapa-siapa di sana Amir baru sadar Kalau saat itu dia sedang duduk tepat di depan sebuah pintu gerbang pemakaman umum Yang ada di desanya Kamu tidak perlu tahu siapa saya Bila kamu ingin mengubah nasibmu dengan cepat Datanglah ke tempatku Digubuk paling ujung sebelah makam Lanjut suara tanpa wujud itu Bila ditelisik dari karakter suaranya itu Adalah suara seorang kakek-kakek Amir masih termenung berusaha menimbang-nimbang tawaran tersebut Sampai akhirnya suara tanpa wujud itu Kembali berkema Kamu sayang ibumu kan Jang Ingin membahagiakan ibumu kan Kata suara itu lagi membuat Amir tersentak Kok dia bisa tahu soal aku dan ibuku? Kumam Amir Kembali Amir terkejut karena lagi-lagi suara misterius itu menimpalinya Aku bukan hanya tahu soal kamu dan ibumu Jang Tapi aku juga tahu Soal kakak ipar dan kakak kandungmu Yang pelit Tidak mau meminjamkan uang Untuk pengobatan ibumu Betul kan? Kembali suara misterius itu terdengar berkema di telinganya Amir yang penasaran sekaligus tertarik dengan penawaran dari suara misterius itu Akhirnya memilih untuk mencoba mengikuti sarannya Tidak ada salahnya Aku coba dengan datang ke tempat yang tadi dikatakan suara misterius itu Daripada aku makin pusing gara-gara baru kehilangan gerobak Dan tidak membawa uang sepersen pun Kata Amir dalam hati Singkat cerita Amir pun segera masuk ke dalam komplek pemakaman tersebut Suasana pemakaman yang gelap kulita dan hanya mengandalkan temaram cahaya rembulan Membuatnya sedikit kesulitan untuk mencari gubuk Yang dimaksud suara misterius tadi Amir juga harus menahan rasa takut Karena dari tadi bulu kuduknya terus merinding Dan merasa seperti diawasi oleh banyak pasang mata Dari sosok takasat mata Setelah sempat berputar-putar dan terseret sampai ke kebun singkong milik warga Akhirnya Amir pun berhasil sampai di sebuah gubuk Beratap rumbia yang dicarinya dari tadi Dugaan Amir benar Kalau pemilik suara misterius itu adalah seorang kakek-kakek Berjanggut panjang Yang sudah berwarna putih semuanya Tubuhnya kurus ringgi Dan hanya memakai sarung Tapi dadanya telanjang Sehingga Amir bisa melihat dengan jelas Tonjolan tulang di dadanya Yang sangat kurus Dan mulai keribut itu Masuklah Kakek tua tersebut langsung saja mempersilahkan Amir masuk ke dalam gubuknya Namun Amir malah hanya diam saja Dia sepertinya merasa ragu untuk masuk Seperti bisa membaca isi hati Amir Laki-laki tua itu pun kembali mengulangi ajakannya Masuklah Jang Di luar dingin Nanti kamu malah sakit Apa kamu tidak kasihan pada ibumu Pasti ibumu akan sedih Ayo Buruan masuk Katanya Seraya memberi sarat dengan tangan kanannya Agar Amir mengikuti langkahnya Amir tersentak kaget Setiap kali dia mendengar hal yang berkaitan dengan sang ibu Hatinya pasti langsung lulu Akhirnya Amir pun mengikuti langkah si kakek tua tadi Kini Amir dan kakek tua itu duduk berhadapan-hadapan Di sebuah kursi yang sangat empuk Kakek siapa? Tanya Amir sambil kedua tangannya terus memandang ke sekeliling rumah Si kakek misterius tersebut Amir merasa sedikit heran Dengan kondisi bagian dalam rumah tersebut Di luar hanya terlihat seperti hubuk reot beratap rumbia Namun ketika dia sudah memasuki bagian dalam Kondisinya benar-benar mencengangkan Isi rumah kakek tersebut begitu mewah Rumahnya begitu luas dipenuhi dengan perabotan serba mahal dan bagus Karpetnya saja terbuat dari permadani Yang harganya tidak murah Bahkan rumah mewah berlantai milik citra Dan Raju pun kalah mewah Hingga dalam hatinya Amir Hanya bisa berkecak kagum Karena baru kali ini Dia melihat ada rumah yang sebagus dan semewah itu Siapa aku itu tidak penting jang Kamu boleh panggil aku Abba Sukma Yang penting itu Apa kamu ingin hidup enak Punya banyak harta Dan usahamu sukses Kembali pertanyaan itu Diajukan kakek-kakek bernama Abba Sukma itu Iya kak Tapi Amir belum selesai meneruskan ucapannya Tapi keburu dipotong oleh Abba Sukma Sudah Jangan banyak mikir jang Bila jang Amir mau kakek bisa bantu Asal kamu menuruti dengan persyaratan yang kakek acukan Potong Abba Sukma dengan cepat Sambil disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh